Halo adik-adik, ada soal menarik nih. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih. Yang diketahui, debit sama dengan 0,8 liter per detik. Volume sama dengan 160 liter. Yang ditanya, waktu. Kita akan menjawab soal ini bersama-sama. Pasti mudah. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih. Rumus perbandingan waktu. Yaitu waktu sama dengan volume per debit. Maka kita lihat nih. Waktu sama dengan volume per debit. Nah, volume tadi berapa ya? Volume itu 160 liter per debitnya 0,8 liter per detik. Sama dengan berapa ya? Kita harus menghitung 160 per 0,8. Kita tahu bahwa ini merupakan pembagian bilangan bulat dengan bilangan desima. Caranya yaitu kita tulis dulu 160 per 0,8. Sama dengan kita ubah dulu 160-nya menjadi pecahan biasa. Yaitu 160 per 1. Kemudian kita bagi 0,8. Kemudian kita bagi 0,8-nya kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Karena 0-nya 1 di belakang koma, maka 8 per 10. Sama dengan karena ini pembagian, kita akan mengubah menjadi perkalian ya. 160 dibagi 1, dikali. Nah, 8 per 10-nya kita balik. Menjadi 10 per 8. Kemudian kita akan mencoret yang bisa dibagi. 160 bisa kita bagi dengan 8 nih. Sama-sama dibagi 8 dapatlah 20 dan ini 1. Sama dengan 20-nya kita kali 10, dapatlah 200 per 1. Maka hasil dari 160 dibagi 0,8 yaitu 200. Jadi hasilnya 200 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bug tersebut sampai penuh adalah 200 detik. Yeay, kita sudah selesai nih mengejarkan soal ini. Gimana? Terasa lebih mudah bukan? Terus enak belajar ya adik-adik.